Intro Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Syirbon mendata volume sampah saat Hari Raya Idul Adha terpantau stabil. Kenaikan volume sampah yang terjadi dinilai tidak terlampau signifikan dibandingkan dengan Hari Raya Idul Fitri lalu. Volume sampah yang terpantau stabil dinilai karena angka mudik lebaran Idul Adha tidak terjadi lonjakan. Selain tidak adanya arus mudik, mulai maksimalnya penanganan sampah di tingkat desa juga mempengaruhi stabilisasi volume sampah. Meski volume sampah terpantau stagnan, namun Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Syirbon juga tetap memasifkan upaya penyisiran ke TPS Liyar yang lokasinya tersebar di banyak wilayah. Peningkatan volume sampah sendiri tercatat hanya sekitar 2 persen saja. Sementara selain mendorong pemerintah desa untuk mengoptimalisasi penanganan sampah di tingkat desa, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Syirbon juga menghimbau masyarakat untuk tidak membuang sampah di sembarang tempat, guna mengantisipasi terjadinya penumpukan sampah dan menjamurnya TPS Liyar.